Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini Masuki pelajaran ke 7 dengan judul Matius 24 dan 25 Dari lokasi kota tua, kota Jakarta Maka saya akan bacakan tefalannya yang tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-24 Dikatakan demikian Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang rasiat dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Berbicara tentang Matius 24 dan 25 Maka kedua pasal ini mengetengahkan bagaimana persiapan akhir jaman Bagaimana tanda-tanda yang disini berikan kepada kita semua Tentang apa yang harus dilakukan pada akhir jaman Dan daya tafalan dikatakan akan ada apa? Misias-misias palsu, akan ada apa? Nabi-nabi palsu, bahkan mujizat-mujizat palsu Ada apa ternyata? Ternyata pesan ini bukan hanya berlaku 2000 tahun yang lampau Namun berlaku hingga saat ini Bahkan dikatakan dalam paragraf pertama bagian B dikatakan demikian Pasal-pasal ini adalah ajaran Yesus tentang perisiwa-perisiwa akhir jaman Pada saat yang sama menatap masa depan yang segera tiba Dia melihat kehancuran yang akan datang atas Jerusalem Suatu bencana besar bagi umatnya Gambaran ini Yesus lakukan karena dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi Dia sudah melihat apa yang akan terjadi menimpah orang-orang percaya Untuk itu pelajaran dibuka dengan penegasan nubuatan yang penuh kuasa pada hari Minggu Bila mana saudara baca batu 14 air 1 sampai 25 Maka Yesus memberikan amanat mengenai penipuan yang membingungkan umat-umat Tuhan Amanat mengatakan bagaimana penipuan pada jaman-jaman akhir Bahkan lebih spesifik dikatakan adakah ada muncul nabi-nabi palsu Akan ada muncul Kristus-Kristus palsu Bahkan dikatakan lain akan banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus Banyak orang yang mengaku sebagai Kristus sendiri Namun itu semuanya lah palsu Kenapa? Karena kalimat saya adalah Kristus Merupakan suatu jargon atau hal yang dijual orang Ketika pada jaman akhir orang sudah mulai menantikan tanah isu yang kedua kali Di negara-negara bahkan di Indonesia ini banyak sekali yang mengatakan saya adalah Kristus Saya adalah Tuhan Kristus Bahwa saya adalah Tuhan Allah Semua dilakukan demikian karena apa? Karena itu semua merupakan apa? Merupakan bagian yang apa? Yang penting Pergerakan politik Pergerakan teknologi dan ilmu pengetahuan Membuat banyak orang semakin apa? Semakin heran Itu sebabnya pada saat kita berbicara demikian Maka kita harus mengetahui Bahwa jaman akhir ini akan semakin banyak orang yang disesatkan Itu sebabnya pada hari sering dikatakan Bertahan sampai akhir Matius 24 ayat 9 dan wahyu 13 ayat 11-7 mengatakan Bagaimana penipuan global masuk dalam semua umat yang ada saat ini Ada satu pertanyaan pada perjalanan hari seni yang dikatakan Apakah kunci untuk diselamatkan menjadi setia Bahkan di tengah-tengah pertentangan dunia Kalau saudara baca maka kunci untuk diselamatkan adalah Orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat Kita diuji Iman kita diuji saudara Untuk apa? Karena hanya orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat Alpha Omega jidit 8 halaman 625 mengatakan Pada pelajaran hari senin paragraf kedua dikatakan demikian Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab Yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu Bahkan dikatakan apa? Mereka yang pikirannya dibentengi oleh kebenaran Alkitab Itu sebabnya Matius 7 ayat 24-27 Mengatakan ada hal yang sangat penting untuk tetiap setia kepada Allah Apa itu? Dikatakan mendengar perkataanku dan melakukannya Banyak orang saat ini mendengar perkataan Tuhan Mendengar firman Allah Namun masalahnya adalah apakah saya melakukan hal tersebut Itu sebabnya pada pelajaran harisan dikatakan Bertahan sampai air melalui apa? Mendengar perkataanku dan melakukan apa? Melakukan perintahnya dan menuruti kebenaran Yesus Dan mengikuti karakternya Hari selasa dibuka dengan peminasa keji Siapa kekejian di sana? Sudara-sudara aku sudah mengetahui pelajaran minggu lalu Maka kekejian di sana mengandung kepada orang yang anti-Kristus Atau pribadi yang bertentangan dengan Kristus Matis 24 dan 15 Dan Daniel 9 dan 27 mengatakan dengan jelas Bahwa Matis 24 mengatakan ada nubuatan yang dibuat Daniel Bagaimana kehancuran Yerusalem Yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan hal yang menghancurkan bukan saja kota Tapi baik suci apa? Baik suci juga Itu sebabnya ada seorang yang menguasai dunia ini Yang membuat kita semakin menerita Bahkan saya akan bacakan dalam Alfa Omega Jinit 8 halaman 22 paragraf keempat Hari selasa dikatakan Bagaimanapun ada penggenapan kedua dari nubuatan ini Dalam perisiwa-perisiwa yang segera terjadi Seperti kehancuran Yerusalem Berdiri sebagai gambarnya akan datang Perisiwa-perisiwa air zaman Kristus melihat di Yerusalem satu lambang dunia Yang mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan Dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah Apa artinya sudara? Kristus telah menubuatkan akan ada muncul Pribadi yang mengeraskan hatinya Bahkan dalam Daniel 8 ayat 9-12 Mengetengahkan bagaimana dua fase kekuasaan Roma Fase pertama terlihat pada apa? Ekspansi horizontal yang tanduk kecil yang cepat Yang kedua adalah Tanda tanduk kecil bertumbuh vertikal Dan menjatuhkan beberapa bintang Melalui penganian umat Allah Dan membesarkan diri terhadap panglima bala tentara Dalam pelajaran hari Selasa juga dibahas mengenai dua fase kekuasaan Roma Fase pertama dikatakan adalah bagaimana ekspansi horizontal tanduk kecil yang cepat Yang sudah bisa lihat dalam Daniel 8 ayat 9 Dimana menunjukkan Roma kafir yang luas Dan fase kedua adalah Tanduk kecil bertumbuh vertikal Menjatuhkan beberapa bintang Dan menganiaya orang-orang kudus Dan membesarkan diri sebagai panglima bala tentara Ini menunjukkan fase kepausan Dimana beliau bangkit dari keruntuhan kerjaan Roma kafir Tapi masih tetap di Roma Dan inilah yang dikatakan pada pelajaran hari Selasa Lalu pelajaran hari Rabu Dikatakan dengan sangat jelas Bagaimana keretangan Yesus Diubahkan sebagai sepuluh anak darah Sepuluh anak darah Merupakan suatu ilustrasi Atau perubahan yang sangat relevan Dengan keadaan kita pada saat ini Dimana lima anak darah tersebut Dikurang membawa minyak Dan lima anak darah cukup dengan minyak Gambaran ini merupakan pesisir terhadap Orang-orang percaya Yang sama-sama menantikan pengantin tersebut Yang menunggu berantin tersebut Hanya masalahnya adalah Apakah minyak saya cukup Minyak dalam konteks ini adalah makan dengan roh kudus Apakah saya dipenuhi dengan roh kudus Bahkan dikatakan dalam paragraf Terakhir hari Rabu dikatakan Roh itu bekerja atas hati manusia Sesuai dengan keinginan dan persetujuannya Untuk menanam dalam dirinya suatu keadaan yang baru Tetapi golongan yang digambarkan oleh anak darah Yang bodoh telah merasa puas Dengan pekerjaan yang dangkal Mereka tidak mengenal Allah Mereka tidak mempelajari tabiatnya Mereka tidak mengadakan hubungan dengan dia Oleh sebab itu Mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya Bagaimana untuk memandang hidup Pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas saja Artinya apa saudara? Semua kita ingin menantikan ini segedua kali Hanya masalahnya adalah Apakah saya benar-benar dengan hati saya yang seutuhnya Atau hanya formalitas saja Itu sebabnya anak gadis yang bodoh tersebut Lima tersebut terkejut Ketika tengah malam pengantin datang Mereka kurang minyak Mereka meminta kepada yang punya minyak Namun itu tidak bisa Kenapa? Karena dikatakan dengan sangat jelas Bahwa Minyak tersebut harus dipersiapkan sendiri Menantikan tangan Yesus merupakan persiapan pribadi Dan kita semua harus bersedia Dan Hal tersebut dikuatkan pada pelajaran hari Kamis Dimana kita harus menggunakan talenta Sudara masih ingat Pelajaran hari Kamis membahas mengenai Matius 25 Ayat 13 sampai 30 Dimana ada seorang Tuhan memberikan talenta Kepada tiga orang hambanya Talent Yang pertama lima talenta Yang kedua dua talenta Yang pertama satu talenta Apa? Sebagaimana minyak melambangkan roh kudus Untuk sebenar darah Demikian juga karung emas Melambangkan talenta Dalam konteks Matius 25 ayat 15 Artinya apa? Kita diberikan Tuhan karunia-karunia yang istimewa Hanya masalahnya Apakah saya menggunakannya atau tidak? Hanya masalahnya Apakah saya Melipat gandakan Memultiplikasi talenta atau tidak? Dan yang paling luar biasa dikatakan disini Roh kudus sangat menggang peranan Untuk menggerakkan hati kita Memultiplikasi Ini melipat gandakan talenta kita menjadi karunia rohani Pada gerab keempat Hari Kamis mengatakan dengan jelas Karunia roh bersumber dari roh kudus Adakah berbaik bagi mereka yang berpikir Mereka memiliki sedikit karunia Karunia rohani tidak pernah diterima tanpa pemberi Sehingga orang-orang ini menerima karunia rohani Melalui pemberian terbesar roh kudus Artinya apa? Karunia rohani telah menjadi milik kita dalam Kristus Milik kita dalam Kristus Tapi milik kita sebenarnya adalah apa? Penerimaan kita akan roh kudus Untuk itu pertanyaan besar bagi kita sekarang ini adalah Apakah saudara menggunakan talenta? Apakah saudara menggunakan Karunia Anda? Dan siap menekan talenta ini yang kedua kali Dan ingat Pada bagian akhir hari Kamis dikatakan apa? Bagaimana satu orang mengubur talentanya Sehingga dia dibuang ke tempat kegelapan Saran baik kita dan kesimpulan baik kita Kita persiapkan hati kita Akan banyak kekejian Akan banyak pengenehan Akan banyak hal-hal yang membuat kita jatuh jauh dari Tuhan Namun ingat Pilman Tuhan akan tetap abadi Bahkan dikatakan dalam pelajaran sekolah sebat ini Bahwa Ketetangan Yesus tidak lama lagi Untuk itu persiapkan hati Anda Persiapkan diri Anda Persiapkan talenta Anda Dan persiapkan minyak Anda Dan terima curahan roh kudus bagi diri kita Kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama Terpuji nama Tuhan Karena berkat Tuhan Berkati hambamu Demikian juga Sahabat-sahabat kami di tempat ini Demikian juga para pemirsa di rumah dan sekolah sahabat Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Terpuji nama Tuhan